Saudara TNI Angkatan Udara berhasil membawa logistik dan mengevakuasi warga terdampak longsor di Desa Rantebala, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Bantuan didistribusikan menggunakan helikopter kemarin. Pasca longsor yang terjadi di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sejak Jumat lalu, bantuan logistik didistribusikan ke warga terdampak menggunakan pesawat helikopter milik Lanut Hasanuddin Makassar. Selain menyalurkan logistik, tim TNI AU juga mengevakuasi warga Latimojong sebanyak 15 orang ke Kecamatan Belopa atau Posko Utama untuk menemui keluarganya. Warga yang dievakuasi merupakan korban tanah longsor yang berada di Kecamatan Latimojong yang terisolasi. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir dan longsor yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Amran Amir. Amran, bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir dan longsor dan apakah bantuan sudah terdistribusi dengan baik untuk warga yang terisolasi? Baik, selamat siang bela dan saudara. Memang hari ini kondisi warga pasca banjir untuk daerah-daerah yang tergenang banjir, kondisinya sudah membaik atau air sudah surut sejak beberapa hari ini. Namun kondisi warga yang terdampak banjir adalah adanya lumpur yang masih berada di dalam rumah warga setinggi 20 hingga 50 cm dan mereka harus berjibat untuk melakukan pembersihan di rumah-rumah mereka. Dan kami sampaikan bahwa kondisi warga saat ini masih kekurangan terutama air bersih untuk melakukan pembersihan, namun pihak pemerintah daerah Kabupaten Luwu meski sudah melakukan distribusi beberapa titik, namun dirasa itu juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Kemudian untuk daerah yang terdampak longsor, hari ini tim sargabungan atau tim evakuasi terus melakukan proses evakuasi dan membawa logistik ke daerah-daerah, terutama di daerah pegunungan. Karena memang di daerah pegunungan atau di kecamatan Latimojong ini ada beberapa desa yang terisolasi akibat dari jembatan dan jalan putus akibat longsor beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini tim masih bergerak membawa logistik ke lokasi baik yang melewati lewat udara maupun lewat darat. Dan komunitas hari ini, komunitas off-road di Kota Palopo dan Lugu dilepas untuk membawa logistik ke daerah-daerah yang terisolasi. Termasuk pasukan atau anggota dari TNI Kodim 1403 Kota Palopo dikerahkan untuk membantu warga membawa logistik ke daerah-daerah terisolasi tersebut. Namun pola yang digunakan adalah apabila di daerah tersebut sudah terhalang dengan longsor, maka pasukan tersebut akan berjalan kaki membawa logistik ke rumah-rumah warga atau di posko yang tersedia di kecamatan Latimojong, Bela. Amran, untuk infrastruktur, apakah tim gabungan sudah mulai melakukan pembersihan agar warga bisa beraktifitas normal? Ya, untuk infrastruktur, ada beberapa infrastruktur sudah terus digenjot untuk dilakukan pembersihan seperti Jalan Teran Sulawesi. Pihak PUPR sudah melakukan pembersihan atau perbaikan jalan sejak minggu kemarin. Termasuk personil dari Kepolisian Polres Kota Palopo dan Kabupaten Luwuk memasuki rumah-rumah warga atau perkampungan warga melakukan pembersihan seperti rumah ibadah, sekolah, dan beberapa tempat-tempat yang dianggap vital, Bela. Baik, sudah ada pembersihan dilakukan oleh tim gabungan. Diharapkan juga banjir akan segera surut dan warga bisa kembali membersihkan rumahnya yang terkena lumpur sekitar 20-50 cm. Terima kasih Amran Amir langsung dari Luwu, Selawesi Selatan.